selamat menikmati kali ini kita akan mencoba share ya pengalaman menghadapi kucing yang kurang mungkin agak kritis ya karena penyakit kaliki ya penyakit kaliki kaliki virus dan ini kalau tidak di sebenarnya penyakitnya sih kritis-kritis tidak terlalu juga sih sebenarnya kalau kita tahu penanganan yang tepat karena kaliki ini virus ini sebenarnya seperti sariawan sebenarnya sehingga menyebabkan bau pada mulut kucing ya bau pada mulut kucing dan biasanya ditandai dengan mengeluarkannya air liur atau meler ya dan kelihatan bercak-bercak hitam di pinggiran bibir atau di bulu-bulu sekitar mulutnya ya ini pengalaman ya ini hari keempat kucing kami ini ada kucing British White Solid ya ini umur 5 bulan dan sempat di beberapa hari yang lalu 3 hari yang lalu ya ini sudah hari keempat sudah sudah baikan sudah lincah kembali dia dia sempat sakit dan tidak mau makan ya kelihatan di mulut rongga mulutnya ini ya di pinggiran sini ini pada hitam-hitam semua ada bercak-bercak hitam dan air liurnya keluar bau-bau bau-bau mulut yang bau ya ini sudah mulai ini sebenarnya penanganannya cukup mudah kalau kita tepat tidak mahal mungkin bagi teman-teman yang sudah parah bisa saya sarankan pergi ke dokter hewan tapi jika kalian mendapatkan tanda-tanda ini di awal mungkin di hari pertama merasa kurang nafsu makan dan sebagainya kalian bisa mengobatinya dengan mandiri di rumah ya tanpa harus ke klinik hewan atau ke dokter hewan itu cukup mudah sekali jadi di hari kedua pertama kedua dan ketiga itu saya cuma memberikan kelapa ya kelapa hijau ini cuma kelapa hijau modalnya cuma ini jadi kalian cari kelapa hijau ini mudah kalau ditemukan di semua daerah kelapa hijau dan ini kita akan spoitkan atau masukkan ke mulutnya tiap hari ya bisa lima kali lima mili ya maksudnya lima mili dispoitkan atau bisa juga sampai dengan 10 mili per hari itu juga untuk menghindari kucingnya dehidrasi karena pada saat kaliki virus menyerang mereka tidak mau makan dan tidak mau minum dan itu bahaya jika terjadi dehidrasi itu juga bisa juga kita bantu dengan saya sambil bantu dengan beberapa vitamin ya ini bisa mungkin nutri gel nutri plus gel maksudnya ini bisa kita aplikasikan atau saya dia vitamin cuma sebagai penambah vitaminnya mikromax dan juga bisa kalian pakai di hari kedua dan ketiga itu visio visio juga itu bagus kalau saya sih 3 hari berturut-turut kasih air kelapa ya yang kelapa hijau karena kemurniannya lebih bagus daripada kelapa biasa dan itu harus dengan kondisi kelapa yang baru ya jadi saya selalu menyiapkan kemarin itu 3 butir untuk 3 hari diaplikasikan dan itu kita bukanya di rumah ya pada saat kita mau ini dia ya kita perlihatkan bagaimana pada saat kebetulan kita pernah video ya pada saat kucingnya sementara mengalami kaliki virus kita mencari apa namanya kelapa hijau dan kita akan perlihatkan juga pengaplikasiannya di hari terakhir kemarin di hari ketiga dimana dia sudah mulai sembuh sebenarnya oke check it out kita cari kelapa hijau ya kita cari kelapa hijau oke ini dia ada ya tulisannya kelapa sapang kelapa merah atau kelapa hijau ini kelapa hijau yang kita akan beli ya oh iya kasih tipis misalnya Pak ya ntar tinggal saya buka ya ini dia ya kelihatan mulutnya ya di pinggiran bibirnya itu ada warna bercak-bercak hitam ya ini kita tampilkan ini pada saat kita buka mulutnya dia sedikit mengamuk ya ini bercak-bercak hitam akibat air liur ya dan air liur ini sangat bau ya itu tanda umumnya ya sahabat cabitos cabitos channel ini kita di hari ketiga ya apa namanya mengaplikasikan air kelapa kelapa hijau yang rutin kita kasih sudah selama tiga hari dan alhamdulillah kucingnya sekarang sudah menunjukkan kandang lebih sehat dan sudah lebih aktif air liurnya juga sudah mulai hilang ini dia ya sudah mulai aktif kembali kemarin kita paksa pakai spoid dulu ya yang ada spoid yang kita siapkan sped 5 mili dan saya juga sebenarnya beli sekali dua ya yang satu mili di persiapan juga bagi karena di rumah ada kucing kecil ya kucing-kucing umur 1-2 bulan takutnya juga terkena virus kalikinya karena kan ini virusnya menyebar ya jadi kita sudah persiapkan dari awal tetapi syukurnya kucing satu ini saja yang kena ini dia sudah aktif ya di hari ketiga ini ya kita aplikasikan ke aplikasikan kembali ke ini ya ini kita sudah kelapa hijaunya sudah kita tuang disini ini tinggal kita sedot ini saya pakai yang sped 5 mili biar lebih mudah dan lebih cepat ya jadi kita bisa kasih kucingnya itu sekitar 2-3 mili sekaligus ya ya ini kita ini kucingnya ya kita langsung spedkan saja air kelapanya tadi sebenarnya di hari ketiga ini dia sudah terbiasa minum ya nah jadi sudah minum sendiri di wadah nih masa kita spedkan saja ya di moodnya seperti ini ya seperti itu ya kalau bisa dikasih dalam sehari itu bisa 5-10 mili ya apalagi di hari pertama sama di hari kedua oke oke ya mungkin seperti itu ya ini dikasih ini juga di hari ketiga ini kami juga baru terpikir untuk videokan ya jadi dia memang sudah sudah sembuh ini ini mungkin kalian bisa lihat di apa namanya gambar atau video coming sebelumnya bahwa pada saat dia terkena sakit kaliki atau kalikivirus ini dia apa namanya merasa kesakitan ya ketika ada makanan masuk atau diminum minum saja dia merasa kesakitan kita pegang ini dia langsung merasa tidak nyaman dan melawan dan teriak biasanya disininya nah ini sudah tidak bau lagi ya ki dan sudah aman jadi untuk virus kaliki itu gampang-gampang susah untuk mengobatannya dan segera pakai obat tradisional saja kelapa hijau ya diutamakan itu bisa menyelamatkan kucing dari virus ini terus bisa dibantu dengan vitamin-vitamin kayak tadi apakah bisa pakai VCO di hari kedua ee nutri plus gel atau mungkin pakai micromax dan vitamin-vitamin ee yang baik lainnya oke dan ini dia sudah ee makan ya sudah makan sendiri sudah sangat kembali nafsu makannya yang awalnya amat begitu doyan makan ya nah ini kucingnya sudah sehat kembali ya sudah aktif sudah menggigit-gigit kemarin ini mulutnya kalau kita pegang seperti ini dia langsung teriak ya dan sudah ee mulai berwarna putih oke itulah tadi dia video-video ee di hari keempat ini sudah sangat ee stabil ya karena kelapa hijau tadi jadi kalian teman-teman bagi yang mengalami gejala-gejala di awal kucingnya itu ada hitam ee di sekitar mulutnya ada meler tidak mau makan bulunya juga rontok dan sebagainya aplikasikan segera ya dan mungkin pada saat kita coba kasih makan wet food ee dan sebagainya yang lebih ee lunak itu dia merasa kesakitan air pun begitu pada saat ditelan maka itu salah satu ee ciri umum kalikivirus ya jadi jangan ee ditunda langsung saja ambil air kelapa hijau ya langsung di aplikasikan atau jika sudah terlalu ee lemas dan ini kalian bisa bawa ke dokter hewan seperti itu penanganannya mungkin akan lebih biayanya lebih murah dan mudah jika kita ee bisa melihat gejala di awal pada kucing kita dan bisa kita aplikasikan sampai dia menjadi sehat kembali seperti ini ya dia sudah manja main-main kembali ini sudah sehat sudah sudah kembali main lompat-lompat lagi oke sekian informasi terkait dengan bagaimana cara kita sebagai babu ya sebagai babu menghadapi anabul kita nih yang lagi sakit dengan ciri-ciri kalikivirus atau yang memang terkena terdiagnosis kalikivirus jadi jangan terlalu panik upayakan pengobatannya lihat apa namanya indikatornya dan lakukan pengobatan yang tepat sehingga kucingnya bisa cepat pulih ya di hari kedua ketiga itu sudah pulih di hari keempat ini sudah betul-betul bermain dan apa namanya beraktifitas seperti biasanya terima kasih semoga kucing kalian yang sementara mengalami kalikivirus dan menonton video ini dapat segera sembuh ya ya sehat wala fit bagi kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cagitos rubitos channel terima kasih 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 terima kasih